Intro Ross Bicycle, sebuah pabrikan sepeda asal Jerman Kembali meluncurkan sepeda terbarunya Kali ini merupakan sepeda IMTB Dimana terakhir kali Ross Bicycle meluncurkan sepeda berjenis IMTB ini Sekitar 6 tahun yang lalu Hingga akhirnya di awal tahun 2023 ini Ross Bicycle kembali nih Meramaikan pasar sepeda IMTB dengan produk terbarunya Diberi nama Ruth Miller Plus Sepeda yang satu ini menggunakan material karbon Untuk membangun rangkainya teman-teman Jadi sepeda yang satu ini memiliki berat total sekitar 22,9 kg Beratnya ini jauh lebih ringan Jika dibandingkan dengan produk IMTB dari Ross Bicycle yang dirilis 6 tahun lalu Berada di kisaran berat 29 kg Atau hampir menyentuh angka 30 kg Untuk pilihan dari motornya sendiri Ross Bicycle masih memilih merek Boss Line CX Dimana sebenarnya Tipe dari motor ini sudah ketinggalan zaman Mengingat pabrikan lain dari kompetitor merek Boss ini Sudah memiliki bentuk yang jauh lebih ramping Lebih ringan dan juga lebih kompak Sehingga memudahkan pabrikan sepeda untuk membentuk bagian bawah dari sepedanya Sehingga menjadi terlihat seperti layaknya sepeda konvensional Kemudian meskipun sudah ketinggalan Motor dari Boss ini masih memiliki beberapa poin yang boleh dikatakan sebagai poin plusnya Salah satunya adalah Motornya ini mampu menghasilkan tenaga sampai dengan 85 Nm Salah satu motor yang tergolong memiliki torsi yang cukup besar Meskipun torsinya ini cukup besar Akan tetapi kesimbangan dengan baterainya Menurut pendapat gue sih masih sedikit kurang Dimana untuk Road Miller Plus ini Hanya dibekali dengan baterai berkapasitas 625Wh Sedangkan beberapa kompetitor dari merek pabrikan sepeda lainnya Mampu membekali sepeda dengan torsi 90 Nm Dengan baterai berkapasitas 710Wh Jadi cukup kelihatan nih gapnya Ross Road Miller Plus ini dirilis dengan 3 varian Dimana untuk varian terendahnya Dibanderol dengan harga 5.999 Euro Sedangkan untuk varian tertingginya Dibanderol dengan harga hampir menyentuh 8.000 Euro Dan salah satu yang paling keren adalah Sepeda yang satu ini tuh dirilis dengan versi mulet teman-teman Alias ban depannya ini berukuran 29 inch Dan bagian belakangnya 27,5 Jarang-jarang loh ada sepeda IMTB Yang memiliki konfigurasi ban mulet Untuk panjang travel dari sepeda yang satu ini Baik varian terendah sampai dengan varian tertingginya Adalah 150 mm teman-teman Baik depan maupun belakangnya Untuk mereknya sendiri Disediakan merek dari Rockshox Dan juga untuk varian tertinggi Disediakan merek Fox 38 Untuk varian terendahnya Sepeda yang satu ini menggunakan material alloy Untuk bagian rimsnya Sedangkan untuk varian tertingginya Akan dibekali dengan material karbon teman-teman Jadi framenya karbon Rimsnya juga karbon Jika membaca di beberapa website luar negeri Yang membahas tentang sepeda yang satu ini Mereka rata-rata mengatakan bahwa kelemahan Dari sepeda yang satu ini adalah pada bagian motornya Dimana mereka mengatakan bahwa motor ini Boleh dikatakan termasuk motor sebuah sepeda e-bike Yang bersifat konvensional Alias teknologinya ini gak banyak-banyak banget teman-teman Dimana layar monitornya juga masih kurang asik Atau kurang enak dipandang Karena masih hitam putih ya Tidak seperti kebanyakan kompetitornya saat ini Yang sudah memberikan layar full color Dan juga untuk kapasitas baterai Yang mampu ditampung dari motor ini Juga tidak lebih dari 650Wh Kemudian untuk konfigurasi kecepatannya sendiri Sepeda yang satu ini menggunakan konfigurasi kecepatan 1x12 speed Dengan menggunakan groupset bermerek SRAM NX Untuk poin plus lainnya adalah Sepeda yang satu ini sudah menggunakan remote adjuster Untuk bagian dropper seatpost dan juga bagian fork depannya Mungkin sekian dulu informasi singkat Yang dapat gue sampaikan di kesempatan video kali ini Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Gue Dita92 pamit dan bye-bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!